Dan waktu saya di baptis itu saya masih bayi Saya bilang, syarat baptisan itu adalah Alkitab Belang bertobatlah dan berilah dirimu di baptis Emang ada bayi yang bertobat? Bayi kan belum bisa bertobat Itu bukan baptisan yang sesuai dengan Alkitab Saya akan bongkar secara Alkitab ya Jangan bermain dengan Pak Bobom Selama Pak Bobom ada di Youtube Pak Bobom mewakili hamba bakuhan si Nortenio Memang ketika menjadi pengikut Kristus Kita dikatakan edan Boleh tepuk tangan Bapak Tuhan Yesus Ah setan ini Memang ketika menjadi pengikut Kristus Kita dikatakan edan Eh setan Ya mau gimana lagi Yuk tawa yuk Yang ketawa nanti tak baptis Yang mana ha? Yang mana? Yang mana ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tidak Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu dipaksakan tiga Ya umatnya baku hantam soal baptis Sahabat Mereka masih baku hantam soal baptis Ya jemaatnya pada login Masuk ke dalam agama Islam ya sahabat Ya selamat datang kembali di channel BAMTRI Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Selamatkan diri anda Dari oten-oten yang baku hantam soal baptis Lalu jemaatnya kembali masuk Islam Ya hiburan kita kali ini adalah Mbak Debbie Bashir Dengan si BOMBOMDUD Ya sahabat Jadi Mbak Debbie Bashir ini Sekarang menjadi sorotan juga ya Salah satunya disorot oleh Kaca mata kuda si BOMBOMDUD Sahabat Kaca mata kuda ya Ya oke kita putar dulu Apa pernyataan Mbak Debbie Bashir ini Atau pastor Debbie Bashir ini Kemudian menjadi sorotan oten-oten Mari kisah simak sahabat Orang yang menerima Yesus dibaptis itu dikatakan Dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus Hidup lamanya sudah dikuburkan Dia dibangkitkan Saya Saya senang saudara Hari-hari ini itu ada banyak orang yang mendengarkan korban-korban saya Mereka dari aliran-aliran gereja yang lain Ada yang bilang Mbak Debbie saya dulu dibaptisnya Bansi Ya setelah saya mendengar korban Kau kaitnya enggak serat saya Dan waktu saya dibaptis itu Saya masih bayi Saya bilang Siapa baptisan itu adalah alkitab Yang bertobat Dan berilah dirimu dibaptis Emang ada bayi yang bertobat Ya bayi yang belum bisa bertobat Itu bukan baptisan yang sesuai dengan alkitab Ya Engkau harus bertobat Lalu memberi diri Ya ketika memberi diri Lalu dengan cara bagaimana Bu sebenarnya baptisan Kalau kita kembali dari bahasa aslinya Baptisan itu diambil dari asal kata baptiso Yang artinya ditenggelamkan Nah kalimat ini ya sahabat Bayi yang dibaptis Bayi kan belum bisa bertobat Kadangnya Dan itu tidak sesuai dengan alkitab Nah ini akan dikomentari oleh si Bom-bom dud Mari kita dengarkan komentar dari Bom-bom cikidut-cikidut Nah Disini Ibu Debbie Basir bilang Itu baptisan kalau kecil Belum bisa baptis Kecil itu belum bertobat Itu tidak sesuai secara alkitabia Saya akan bongkar secara alkitabia Jangan bermain dengan Pak Bom-bom Selama Pak Bom-bom ada di Youtube Pak Bom-bom mewakili Hama bakuhan si Nortenio Jangan bermain dengan Pak Bom-bom Ya si Bom-bom dud Sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan Ancaman ya sahabat Itu adalah kalimat khas Ancaman dari Bom-bom dud Jangan bermain-main dengan Bom-bom dud Ya saya kalau lihat si Bom-bom dud ini Ingat Film kartun Sifah sahabat Jangan panggil aku anak kecil Paman Namaku Sifah Kalau Bom-bom dud Jangan bermain-main dengan Pak Bom-bom Nanti akan Saya bongkar Keongok rayaan Kalian Jadi tadi Debbie Bashir ini Menyatakan Akhir-akhir ini Dia disorot Oleh Banyak orang ya Banyak orang yang mendengarkan Khotbah-khotbah dia Dan banyak yang sadar Tapi yang satu ini Tidak sadar Malah Ngancam Bagaimana ancamannya Coba kita dengarkan disini ya Saya akan bongkar Secara Alkitab ya Jangan bermain dengan Pak Bom-bom Selama Pak Bom-bom ada di Youtube Pak Bom-bom mewakili Hama bakuhan si Nortenio Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah Dan hendaklah kamu Masing-masing memberi dirimu Dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Karunia Rok Kudus Perhatikan Disini ada dua yang harus saya jelaskan Apakah baptisan hanya dalam nama Yesus Atau baptis dalam nama Bapak Anak dan Rok Kudus Nah disini nanti saya jelaskan masalah baptisan Baptisan yang benar bagaimana Formulanya adalah dalam nama Bapak Anak dan Rok Kudus Karena disini Petrus dia hadir pada waktu Yesus terangkat ke surga Maksudnya Petrus disini dia berkata Dan Lukas yang menulis Kisah Rasul ini Maksudnya begini Dia menulis Dia mengatakan bahwa Yang diajarkan oleh Yesus Ingat Matius 28 Ayat yang ke-19 Ajarlah Berarti Yesus mengajar kepada murid-muridnya Dan murid-muridnya berkata Apa yang diajarkan Yesus Baptis dalam nama Bapak Anak dan Rok Kudus Oke Nah ini katanya tadi ya Dia akan bantah pernyataan Debbie Bashir itu Dengan ayat-ayat secara Alkitabiah Bahwa bayi itu harus dibaptis Ya Dia menentang pernyataan Debbie Bashir yang menyatakan Bayi itu tidak perlu dibaptis Karena bayi itu Belum bertobat Ya dengan artian Bayi itu kan belum berdosa Tapi kan sebagian besar oten ini Menganggap Bayi itu sudah berdosa Karena punya dosa warisan Gitu Inilah susahnya Kalau dosa warisan itu Makanya sejak bayi Sudah dicelupkan ya Sudah harus ditenggelamkan Kedalam air Kita baca lagi ayatnya ya Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah Dan hendaklah Kamu masing-masing Memberi dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Karunia roh kudus Jadi Tidak ada yang salah Dari apa yang disampaikan Oleh Debbie Bashir Yang pertama Tidak ada ayat Di dalam Bible mereka itu Yang menyuruh Memerintahkan Untuk membaptis bayi Tuh Yang pertama Yang kedua Dengan ayat Bombom Dud ini Ini juga tidak membantah Ya apa yang dikatakan Debbie Karena kata Debbie tadi Bayi tidak perlu dibaptis Karena bayi belum Bisa bertobat Dan waktu saya dibaptis itu Saya masih bayi Saya bilang Syarat baptisan itu adalah Alkitab Yang bertobat Dan berilah dirimu dibaptis Emang ada bayi yang bertobat Ya Bayi kan belum bisa bertobat Sementara ayat ini Sementara ayat ini Memerintahkan untuk Bertobatlah Ya Dan hendaklah kamu Masing-masing memberi dirimu Dibaptis dalam nama Yesus Untuk pengampunan dosamu Gitu Jadi bayi yang baru lahir itu Belum berdosa Bombom Dud Jadi Tidak perlu dibaptis Ah setan ini Memang ketika menjadi pengikut Kristus Kita dikatakan Ngedan Eh setan Ya mau gimana lagi Yuk tawa yuk Yang ketawa nanti Tidak baptis Yang mana Yang mana Yang mana Saya tadi menunggu Sebetulnya Ayat Dari Bombom Dud Ini Yang membantah Langsung pernyataan Dibi Bashir Ternyata tidak Malah mendukung Jangan panggil saya Bombom Dud Kawan-kawan Saya adalah Ongok Raya Itu ya Oke sahabat Karena Orang-orang ini Atau pendeta Dan pastornya ini Saling baku Hantam soal baptis Makanya Jemaat yang awalnya Mau dibaptis Akhirnya Bersyahadat Ini videonya Sahabat Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammadan Muhammad Rasulullah 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 Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Namanya Niki Anderson Ya sahabat Ya mari kita doakan Semoga Abang Niki Anderson Ini Istiqamah Di dalam Islamnya Dan bisa juga Mensyiarkan Ajaran Islam Agama Allah Yang benar ini Kepada Sudara-sudara Yang lain Ya Mensyiarkan Ya sahabat Bukan memaksakan Ya Jangan lakukan Seperti yang dilakukan Oleh si Risulilubis Itu adalah Pemaksaan Dalam hal Beragama Yang memaksakan Agamanya Kepada orang Yang sudah beragama Nah kalau Bang Niki Anderson Ini tidak dipaksakan Apakah ada Orang yang memaksa Anda beragama Islam Kemudian juga Apakah ada Seseorang Yang menjanjikan Sesuatu Kepada Mas Anderson Bila masuk Islam Ya Alhamdulillah Tidak ada ya sahabat Tidak ada yang memaksa Dan tidak ada Yang menjanjikan Sesuatu Agar Mas Niki Anderson Ini Masuk Islam Ya beda kali ya Dengan yang dilakukan Oleh Risulikubis Atau para Misionaris Yang lain ya Mereka itu Selalu mengiming Imingi sesuatu Salah satunya adalah Percaya Tuhan Mereka Masuk surga Nah ini yang Tidak dilakukan Dan tidak terjadi Pada umat Islam Oke lah sahabat Semuanya demikian saja Video baku hantamnya Antara Bombom Dut dengan Debi ini Dan Berakhir dengan Syahadatnya Salah seorang Jemaat mereka Sampai jumpa Di video baku hantam Antara Bombom Dut dengan Pastor-pastor Yang lain Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Ada pendekas Sampai jumpa Sampai jumpa Dia Mr. A Alhamdulillah Burung nuburi Si burung bawang Terbang tinggi Pake layangan Abang-bang tri Emang rupawan Karena itu Banyak menudah Sayang Adang-odong Di jalan raya Berhentinya Hilang bumerang Emang murlado Banyak bohongnya Bener abang Halus dibikin terakhum Ini parah nih